Pemandangan mengejutkan yang mencolok mata akhir-akhir ini mewarnai lokasi syuting sinetron Ma Ija pengen ke Mekah. Ya, gara-gara kepopuleran Sony Wakwau kian melejit tak seperti biasanya. Kini lokasi syuting Ma Ija pengen ke Mekah heboh dipadati puluhan orang yang membludak berbondong-bondong ingin menyaksikan Sony menjalani syuting. Terima kasih telah menonton. Ini wakwau mulu. Ampe guru-guru juga. Kalau diomelin nih dipraktekin. Bapak, bapak gitu. Dimana, dimana, di jonggol. Lah, ini cucu saya yang kecil udah bisa mengenai bapak gitu. Gara-gara nonton tuh. Mengejutkan, wajah dan fisik Sony boleh saja jauh dari kata ideal. Tapi hebatnya, justru karena kekurangannya lah, Sony kini menjadi superstar yang bakmah net. Kabarnya, lokasi syuting sinetron Ma Ija pengen ke Mekah sampai kewalahan sulit menjalankan aktivitas karena begitu membludaknya masyarakat yang ingin menyaksikan Sony Wakwau sejarah langsung. Dan seolah tak kehilangan akal, sutradara sinetron Ma Ija pengen ke Mekah pun sampai memutar akal melibatkan seluruh masyarakat yang datang untuk syuting bersama Sony seperti ini. Ya itu saya lihat memanfaatin aja. Ya, karena penontonnya banyak banget, yaudah saya mempatin semua yang ada di sini. Mungkin semuanya yang ada di sini, yang nonton di sini, penonton juga lihat kali ya. Itu banyak banget, itu semuanya pengennya fotonya sama wakwa-wakwa aja. Nggak ada sama yang lain, pas Sony doang. Ya, sejak bermain dalam sinetron Ma'ijah pengen ke Mekah, bintang keberuntungan seolah mengubah nasib Sony menjadi superstar yang berstatus jutawan cilik baru. Bahkan karena jargon ciptaannya yang populer melibatkan kata jonggol, Lurah Desa Jonggol Bogor, Jawa Barat beserta istrinya pun susul-menyusul mendatangi Sony di lokasi syuting. Tak pelak, status Sony sebagai bintang baru pun kian melejit. Kemarin kalau nggak salah, hampir 2-3 hari kemarin deh. Itu ada bulurah jonggol datang ke lokasi. Tadi kayak ngomong begono, ngomong begono. Maksudnya datang ke lokasi buat temuin si wakwa. Dia kangen, karena dengan jargonnya jonggol. Luar biasa ya ini, bisa menarik perhatian. Asik. Justru dengan kehadiran si wakwa, kita ini bertiga jadi tambah senang. Tambah warna ya. Tambah warna. Guumbira. Gemah repa. Gemah repa. Toto tentrem. Blaam gam. Sesuai dari moto kita, menghibur untuk semua um. Uniknya, jauh dari hingar-bingar gelombang fans baru yang menyerbu dan memuji, Sony Wakwao justru tengah mengalami pergulatan batin. Pernah dikeluarkan dari sekolah saat masih duduk di bangku kelas 3 SD di lokasi syuting, Sony tampak berjuang keras untuk bisa memulai lagi belajar menulis sambil mengatasi rasa malu dan trauma. Beruntung, guru yang khusus didatangkan oleh Emil, sang sutradara sinetron Maija pengen ke Mekah adalah guru yang telaten dan mengerti akan pergulatan batin Sony yang pernah trauma serta dikucilkan di sekolah sehingga paham ketika Sony mulai rewel dan malu saat terbentur kesulitan dalam belajar seperti ini. Selamat menikmati Masih latihan fokus belajar sih, jadi dia fokusnya belum bisa lama, selama baca dan mengenal huruf. Dia sih bilangnya sampai sekarang belum mau sekolah, maunya sutri. Lama-kelamaan kemarin-marinnya, kita bertiga ini ya kelihatan lebih begolah kalau misalnya covernya sama dia. Karena dia tuh unpredikt banget gitu ya, ketika ada skenario, ya kan suruh begini-begini, ternyata improv-improvnya tuh sangat luar biasa. Jadi kita pas masuk, set, hah itu mau ngapain ya? Ya kita jadi ngikutin dia gitu loh. Bapak mana, bapak mana, bapak mana, bapak mana. Setelah ini masih akan ada cerita seru, benarkah Ciciyo terserang sakit malah rindu sehingga sakit saat syuting cowokku Superboy? Jangan pindah channel Anda, nantikan was-was setelah ini. Sedikit batuk sama flu gitu aja sih tapi fit. Terima kasih telah menonton!